Kampung Jawi Gue sekarang udah sampai di Kampung Jawi Ini kampung unik banget Angkringannya beda dari yang lain Pokoknya gelap-gelapan, terus makan Sebelum gue ketemu Pasis Wanto, gue harus datang kesini dulu nih Tapi mudah-mudahan Pasis Wanto ada di dalem Yuk langsung aja deh Ini langsung aja gue harus Coba makan-makan yang ada di sini Kayaknya enak banget ya Ya kayaknya enak banget, selain murah Banyak pilihan gitu Sekarang gue mau nyobain Mau nyobain salah satu makanan yang ada di sini Bu, jualan apa bu? Jualan Wedang Jawi sama Wedang Jawi Makanannya ada kembelung sekar, ketuk sekar, ketuk goreng Iya Saya pesen menu Wedang Jawi bu Eh Wedang Jawi itu apa sih bu? Wedang Jawi itu teh Ini contoh bahan Campunannya jahit Jahit Makanya gula batu sama gula pasir Gula batu Ini kayak kristal ya Bisa dijual gak sih? Ada kasiatnya kan ya bu Kasiatnya untuk menghangatkan badan Kasiatnya untuk menghangatkan badan Jahitnya kan jahit Dipakar dulu Terus digepret Terus direbus Sama beda sama Hacu dulu aja Gila Ini Wedang Jawi nya nih Enak Anget Ini kalo misalkan yang masuk angin minum ini kayaknya langsung sembuh deh Ya bu ya Kalo yang masuk angin minum ini langsung sembuh ya Enggak Hangat Bray Lalu coba nih coba Enak banget kan Wedang Jawi Terus makan ini Terus makan 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 Tadi gue udah ke angkringan, mau ketemu Pak Siswanto, Pak Siswantonya gak ada. Ini gue udah ada dirumahnya, mudah-mudahan ada ya. Langsung aja dia. Wah kebetulan keluar tuh. Pak Siswanto, apa kabar? Baik, Pak. Sehat, Pak? Pak, Alhamdulillah. Pengen ngobrol-ngobrol sama Pak Siswanto lebih deket nih. Tentang Kampung Jawi dan tentang konten Inga. Oke, ngomong ke? Iya, Mas. Ayo. Ini mumpung-mumpung sebelum. Oke, iya. Mumpung belum dimulai ya anak-anak latihannya ya. Inga penasaran sekarang Inga udah ada di halaman rumah Pak Siswanto. Pak Siswanto ini salah satu pemerakarsa Kampung Jawi. Tadi pas Inga nyampe ke, apa, dari luar Inga udah lihat Kampung Jawi ini bersih gitu. Terus ada jauhannya ada juga, pokoknya serba unik yang ada di situ. Inga juga penasaran Kampung Jawi itu apa dan bisa didirikannya bagaimana kok bisa orang-orang bisa seramai itu. Mari kita langsung tanyakan saja ke Pak Siswanto yang ada di sebelah Inga. Jadi gimana nih Pak tentang Kampung Jawi? Ya, terkait dengan Kampung Jawi atau nama Kampung Jawi dulu kan itu Kalelang Lama ya, Mas. Dimana Kalelang Lama mungkin tidak kayak gini lah di sini. Kalelang Lama apa, Pak? Kalelang Lama itu sebuah nama kampung asli nih ya. Nama Kampung Kalelang Lama. Dimana pada saat itu Kalelang itu imit di luar itu kurang bagus, Mas. Kurang bagus, untuk itu saya sebagai warga asli sini dan yang didaulat oleh warga untuk menjadi ketua RW di sini. Saya punya prinsip, dimana suatu pemerintahan itu tidak akan merubah wilayah, kalau wilayah itu sendiri tidak mau berubah. Dari situ terkait dengan nama Kampung Jawi, karena saya seorang pemerintah budaya Jawa, Mas ya. Sehingga wilayah atau nama Kampung Kalelang Lama ini saya sematkan dengan nantinya dengan kampung yang berbudaya. Kampung yang berbudaya. Terus kalau, maaf Pak, kalau Kampung Jawi-nya sendiri itu? Nah, terkait sekarang nama Kampung Jawi. Kampung Jawi atau Jawa. Kalau Jawa kan mungkin itu ras ya, Mas ya. Ras atau suku. Oh, ya. Tapi kalau Jawi adalah Budi Kau Gerti. Oh. Ya, terkait dengan seperti itu, kita menyematkan Kalelang ini sebagai Kampung Jawi. Sehingga kita memang di sini mengajarkan, ya, terkait dengan budaya, yaitu dengan Budi Kau Gerti. Melalui budayalah ini kita kembangkan, kita kenalkan pada, apa ya, masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar. Ya, Alhamdulillah untuk program Bapak Wali Kota terkait dengan kampung tematiknya itu, yaitu Kalelang ini diinisiasi untuk menjadi salah satu kampung tematiknya dengan tadi ya program Kampung Jawi, Mas. Alhamdulillah, Bapak Wali Kota sendiri berkenan hadir atau lau di sini, Kalelang yang sudah mendapatkan tagling Kampung Jawi. Kampung Jawi. Gimana Pak Siswanto, apa ya, supaya mempertahankan di era milenial ini? Ya, itu tadi ya, berarti kita kembali mungkin terkait dengan perjuangan untuk pendampingan generasi melalui budaya, Mas, ya. Terus kita gimana supaya ada sebuah power atau kekuatan, terus kita dengar ada program kampung tematik dari Kota Semarang, Bapak Wali Kota Semarang itu. Alhamdulillah kita diinisiasi menjadi kampung tematiknya, terus kita tidak hanya di situ, kita cukup bangga, Mas, kalau di, apa, sudah dicetuskan atau diinisiasi menjadi salah satu kampung tematiknya. Terus gimana supaya ini kita tuh bermanfaat untuk masyarakat dengan ya tadi file-nya atau tagling Kampung Jawi. Jadi kita memang selalu berbenah gimana mengenalkan budaya, gimana untuk bisa nantinya mendatangkan dari orang luar, dengan kita adanya kesenian ataupun budaya. Itu menjadi salah satu edukasi dan dimana kita hanya melestarikan budaya, ngurih-ngurih kabudaya atau mungkin apa ya, permainan tradisional ataupun kesenian-kesenian tradisional. Itu menjadi sebuah destinasi wisata, Mas. Kalau boleh disebutkan nih, Pak, alamat lengkap Kampung Jawi kali aja teman-teman penasaran, di rumah kan nggak tahu nih, pengen tahu dari Pak. Seperti dengan angkringan Kampung Jawi ya, Mas, kalau angkringan Kampung Jawi-nya sendiri itu memang terletak di wilayah Kalelang Lama 7, RT2, RW1, Kelurahan, Soekorjo, Kecamatan, Gunung Badi, Mas. Panjang ya, tapi di MED juga udah ada. Udah, Insya Allah. Iya, tadi kan udah ngobrol-ngobrol tentang Kampung Jawi gitu, Pak, sekarang mau ada obrolan lain nih, teman-teman penasaran juga pasti nunggu nih. Tapi sebelumnya kita minum dulu, Pak ya. Oh iya, silakan, Mas. Ini, apa namanya, Pak? Kendi ya. Cara minumnya? Kita cukup kalau orang cilain itu ngelonggo ya, Mas. Ngelonggo. Tengah-tengah. Tangan kanannya bebas ya, yang dimana ya. Bismillahirrahmanirrahim. Begini, Pak. Iya. Silakan, Pak. Enak banget, Pak. Adem. Adem. Harusnya Pak Sisfanto dulu ya, baru saja. Nggak apa-apa. Kita harus pakai, apa ya, kan mempersilahkan. Oh iya. Aduh. Kita, Mas, lanjut apa gitu ya. Eh, kok ada hal, sesuatu hal yang apa nih. Hingga sendiri kan, selain penasaran tentang Kampung Jawi-nya, Hingga penasaran dengan hal-hal yang di luar Kampung Jawi, terutama hal-hal yang mistis tentunya. Wow, rumah itu. Gimana, Mas? Pak Sisfanto, ini kan banyak gamelannya, Pak. Iya. Kalau musik gamelan sendiri kan selalu dihubungkan dengan hal-hal yang mistis juga gitu. Kalau boleh tahu, ada nggak sih dari, menurut cara pandang Pak Sisfanto tentang musik gamelan ke hal mistis itu seperti apa sih, Pak? Ya, terkait dengan hal mistis atau tidak ya. Ya, itu mungkin penyikapan terhadap seseorang saja ya, Mas. Kalau nanti kita bicara terkait dengan adanya gamelan mistis, itu mistis. Nanti yang mau edukasi wisata sini dengan saya beri nama nabung gamelan itu siapa, mereka nggak berada berani, Mas. Mereka nggak berada berani. Ya, memang mungkin kalau dengan alunan-alunan gendeng-gendeng tertentu, mungkin apa ya, itu terdengar dengan sadu ataupun sehingga bisa, kayak kita tuh terhipnotis, ya. Iya, terhipnotis. Terkait dengan hal mistis ya, Mas. Itu terkait tadi ya, mungkin cara pandang orang kan beda-beda ya, Mas ya. Kalau saya mungkin bisa merasakan, tapi ada orang tidak bisa merasakan. Nah, terus terkait itu mungkin orang mempercayai dan tidak kan, kita juga beda ya, sehingga kalau saya sendiri meyakini aja, Mas. Dalam arti, mohon maaf, meyakini. Saya mempercaya, mempercaya aja memang hal itu memang ada. Memang benar-benar ada berarti ya, Mas. Memang benar-benar ada, bahasanya kita hidup di dunia itu kan ada ya, nampak dan tidak ya, Mas. Ya, ya, tergantung dari kita yang mengikapi aja. Dan mereka juga, maksudnya, bukan hanya di satu tempat, di mana aja, Mbak. Di mana aja, Mas. Di mana aja. Caranya untuk, misalkan, contohnya gini, Pak Sisuanto. Iya. Inga, misalkan, ketemu sama hal yang seperti itu depan mata. Apa yang harus pertama Inga lakukan? Ya, pada dasarnya, dia kan ya gini, Mas. Dia kayak manusia juga sih. Sebenarnya mereka kan kayak manusia, seperti kita juga. Dia juga pengennya ya, dia juga pengen interaksi dengan kita. Sebenarnya kalau dia sampai ketahuan kita sebagai manusia sendiri, mereka ya juga malu sebenarnya. Sebenarnya mereka ya nggak ingin diketahui oleh kita sebagai manusia. Karena ya mungkin, apa ya, Mas, merasa kalau orang, kalau manusia itu mengetahui mereka itu mungkin perwujudan yang kurang bagus. Kalau manusia kan bisa dikatakan makhluk ciptaan Allah yang sempurna. Yang mulia ya, Pak. Kalau boleh tahu, Pak Sisuanto sendiri pernah melihat hal seperti itu, Pak? Ya, kalau dikatakan sering atau nggak ya, memang saya seringnya sih nggak sih, Mas. Cuma kalau kita merasakan bahwasannya, sebenarnya di lingkungan kita ini ya mereka juga seperti kita. Iya, ada kita ngobrol juga, mereka ada ya. Dia juga menyaksikan pada kita pada saat ini, duduk sebenarnya kita. Diketahui oleh juga mereka. Itu yang mereka, apa ya, kalau kita biasa bahasa bicaranya, mereka itu juga senang dengan adanya kita. Bahasanya kita mau mengakui dia. Kalau saya sudah pandangin seperti itu, Mas. Kan katanya, Pak, kalau misalkan kita ngobrolin mereka, ngobrolin hal-hal yang misalnya seperti itu, mereka bisa datang karena ada obrolan seperti ini. Masuk frekuensi katanya. Iya, itu tadi ya. Sebenarnya kan di lingkungan ini kan mereka juga ada, juga adir. Tinggal kita mau menyinggung nggak perasaan mereka. Kan dia juga punya perasaan. Kalau pendapat Pak, siswa itu tentang mahluk baik yang suka iseng dan mengganggu, langsung luas, karena kita sering ketemu. Iya, ini langsung saya jawab. Langsung saja. Itu terkait dengan tadi pertanyaan itu, Mas. Ya, kita sudah membuktikan sendiri. Mungkin orang yang nggak percaya, ya silakan saja, Mas. Tapi kalau saya memang mempercayai hal-hal seperti itu dalam arti, bukan, mohon maaf, saya garis baik. Itu kita rasakan juga itu salah satunya, kalau kita tadi berbicara dengan angkeringan Kampung Jawi ya, Mas. Mungkin itu di sebuah lapangan yang benar-benar di pinggir kali. Itu kita waktu itu kan mau ada perluasan lahan, Mas. Itu mau perluasan lahan, di mana itu lampu harus kita pindah, kita geser. Nah, itu kita geser, pada saat itu saya hanya meminta pada warga untuk geser. Nah, warga geser kayak gimana ya, tanpa koordinasi dengan saya atau apa, ya, pindah dengan mereka sendiri mau menempatkan di suatu tempat. Nah, itu Mas. Lampu di situ, padahal lampu kan dengan kuatnya kan tinggi di situ, ya. Seharusnya terang banget. Tapi di tempat situ itu nggak, apa ya. Redup, ya? Redup. Dan di situ juga sering, lampu itu sering mati. Oh. Sering mati, Mas. Nah, kebetulan pada saat itu, begitu pindah, dinyalakan. Malam ya, Mas, ya. Malamnya saya memang, kalau ini mungkin kita habis jarak terkait itu, mungkin silakan ya nggak mempercayai, Mas. Ya, memang saya di, ya, jujur aja memang, kalau tadi dilih hati, sebenarnya saya nggak ingin bicara seperti itu, memang saya benar-benar dilih hati. Itu memang sosok, ya. Di itulah, dia bicara dengan saya. Pada saat itu, bahasanya, kalau kita bicara bahasa sejauhnya ya, Kang, medah, tak bantah, tak ewang, tolong, lampu dipindah. Dan pada saat itu, memang, saya benar-benar melihat sosok, itu. Terus saya pulang, pada saat itu memang udah malam hari, udah orang-orang pada pulang. Di saat saya merebahkan badan, di antara tidur dan tidak ya, itu lampu itu memang kayak, memang di apa ya, dioyok-oyok sama anak-anak kecil. Di suruh pindah, dan di suruh pindahnya pun, saya seolah-olah diperlihatkan di suruh, di situ ada sebuah, eh, tiga buah batu. Tiga buah batu, di situlah suruh pindah. Nah, besok pagi nih, saya lihat, di situ memang ada tiga batu yang malam itu dilihat, pada saat saya diantara tidur dan tidak pada rebahan di rumah. Itu bisa dipercayakan, tidak, mereka pada percaya, kenapa lampu dipindah di situ sering mati, dan nggak bisa terang. Dan beberapa hari, setelah itu, saya suruh pindah di tempat yang memang benar-benar saya dilihat dari tadi ya, itu udah biasa lagi, mas. Pak Siswanto, ingat tertarik nih, beberapa kesenian dan budaya yang ada di Tanah Jawa juga banyak yang harus dirasuki, Pak. Supaya, apa ya, kayak contoh... Jatilan itu, mas, ya. Iya, seperti itu, pandangan Pak Siswanto itu gimana ya? Iya, kalau dari sudut pandang saya, mas, ya, itu supaya apa ya, kalau nanti kalau saya ceritakan ya, sebenarnya mungkin nggak diterima oleh masyarakat yang luar ya, apa ya, mungkin nggak tertarik dengan adanya kesenian itu, pertama kesenian jatilan ya, di mana suatu kesenian jatilan memang mungkin identik dengan adanya kerasukan ya, mas. Kalau nggak kerasukan mungkin kurang, berarti dia nggak main beneran. Terus, sehingga nanti yang menonton itu mungkin hanya terkesannya biasa-biasa saja, monoton. Tapi kalau sampai adanya kerasukan mungkin akan ada membuat penasaran sehingga penonton itu gerak atau gimana ya. Ya, itulah. Ya, walaupun yang sebenarnya memang iya. Tapi itu sudah menjadi turun-temurun ya, Pak, dan kalau sudah melakukan hal seperti itu, mereka juga udah baik-baik aja gitu ya? Ya, sebenarnya ya, setelah itu ya baik-baik aja sih, mas. Ya, memang kalau memang apa ya, namanya yang sering memang pemain jatilan itu, begitu mendengarkan suara kendang ya, kendang jatilan, mereka memang seolah-olah gimana ya? Itu kayak badan itu digerakkan sendirinya. Kalau yang penarinya kerasukan sama yang nggak kerasukan, bedanya apa ya, mas? Kalau terkait dengan kerasukan, kerasukan kan jelas beda ya, mas. Kalau yang nggak kerasukan, mereka kan tetap nari atau mungkin gerak sesuai dengan alunan yang, alunan atau dari gending-gending. Yang dimainkan, tapi kalau mereka yang kerasukan, itu udah di luar nalar mereka ya, sehingga banyak yang nabrak sana-nabrak sini gitu kan, sampai jungkir balik gitu. Ya, memang itu sebenarnya, kalau main jatilan, kalau mungkin dari pemainnya sendiri ya, mas. Kalau belum sampai dikatakan jadilah, itu mereka juga belum mantep. Belum ger lah, gitu ya? Iya, jadi mereka tuh pengennya ya jadi semua gitu. Kalau gini, Pak Sifanto, kan kita sering datang ke tempat-tempat, angker gitu kan, ke rumah makoso, selalu buat benteng-benteng diri dari hal-hal buruk itu gimana ya? Ya, ini kalau saya, mas, ya, terkait dengan mau ke tempat-tempat yang sedikira atau kita kira itu memang angker atau sedikirinya. Ya, itu kalau saya sendiri, dia satu, tetap minta kepada Allah SWT ya, mas. Ya, dengan seperti itu, kita konsentrasi saja, nggak usah berpikir atau mungkin mengosongkan pikiran diri kita lah. Oh, bahasanya dia itu seperti kita, mas. Kalau kita mau bertamu ke mereka, kita dengan mengubuk salam atau gimana, mereka sebenarnya ya mengiakan, silahkan, seperti itu, mas. Jadi, untuk membentengi diri kita, ya, sendiri kita ya tetap yakin bahasanya kita di sini nggak akan mau apa-apa, tetap ingat perlindungan pada Allah SWT. Berarti, tempat manapun, mau angker apapun, kita harus minta izin dan niat yang baik, berarti, ya, jangan somprang, mungkin melakukan hal-hal yang tidak baik. Biasanya kita mungkin ada orang masuk tanpa, assalamualaikum atau urussalam, tiba-tiba dia masuk, ya, pasti kan. Kita menyangka dia itu siapa, ya, pasti, mungkin nggak berklihat yang nggak baik, ya. Ya. Nah, sebenarnya kan bus nggak selesai, ya. Kita kalau mereka permisi, assalamualaikum, pastikan mereka akan mengiakan. Iya. Menerima dengan baik juga, ya, Pak. Pak, ada masukan nggak untuk konten Inga? Akhirkan Pak Sipan tuh udah ada yang ngeliat kan konten Inga tuh yang horor-horor. Iya. Iya, kalau masukan ya, kalau saya sendiri memang ya mempercaya adanya hal seperti itu, mas, ya. Jadi, saya sangat senang bahwasannya untuk menghilangkan, apa ya, orang-orang yang mungkin nggak ada percaya atau apa, ya, kalau saya sih silahkan, mas, cari aja. Dimanapun memang tempat itu, kalau dikatakan orang tuh, orang mengatakan ini angker, orang nggak percaya dengan ini dan itu, itu bagi saya, istilahkan, biarlah mereka berkata seperti itu. Karena kalau menurut saya, dimanapun tempat, apalagi memang tempat itu dirasa beda dengan tempat yang lain, terus orang mungkin mengatakan, mohon maaf ya, mungkin musrik dan yang lain, itu silahkan. Tapi, karena mas Inga, saya lihat di YouTube, mas Inga seperti itu, ingin menelusuri, baik, mas, menurut saya baik, mas, menurut saya baik, mas. Musrik laturahmi, ya. Iya, menurut saya seperti itu, bahasanya kita juga ingin tahu mereka, tapi Alhamdulillah selama ini saya lihat YouTube dari mas Inga selalu permisi. Dan yang lainnya saya lihat di mas Inga selama ini. Ya, itu kalau nggak permisi kan beneran. Kata Bapak nanti. Dikira siapa itu. Iya, siapa itu. Tapi kan, kan tadi kalau misalkan dibilang mau ke tempat apapun juga kita harus permisi, dan mereka juga bakal menerima dengan baik kalau kita niatnya baik juga. Mungkin saja ada tempat-tempat yang kita sudah permisi, kita dengan niat yang baik untuk silaturahmi, silaturahmi, tapi ada beberapa makhluk halus yang tidak menerimanya. Iya. Iya. Itu solusi dari Pak Siswan itu apa ya, Pak? Kadang Inga juga emang suka bingung, ya, dong. Gimana? Iya, gimana ya, mas. Mungkin mereka nggak berkenan diadil kita, ya. Kalau saya sendiri emang nggak pernah kayak gitu ya, mas. Alhamdulillah untuk selama ini, kalau saya sih dalam hal-hal ini, untuk ini yang sering saya lakukan, saya coba untuk kemasyarakat dan ya. Berarti emang dilingkuan saya sendiri saja sih, mas. Berkaitan dengan hal-hal ini kan, mungkin mereka nggak berkenan. Ya, kayak tadi lah, mas. Bahasanya mereka di situ lagi apa? Mungkin kita nggak berkenan ini kan di situ, mas. Oh, mungkin saja pas kita masuk dan benar-benar sih. Jadi mereka tuh lagi apa? Mungkin terusik dengan kehadiran kita. Lagi ada acara, kita datang. Ya, ya, ya. Nah, inilah kita memang harus, gimana ya, ya, kita rasakan lebih dahulu ya. Bener nggak ini kehadiran kita itu mau bisa diterima oleh mereka. Ya, ya, ya. Ya, betul. Pak Siswanto, terima kasih banget udah nyempetin waktunya. Kan Pak Siswanto tuh sibuk gitu. Ya, sama-sama, ya. Lain kali nggak datang ke sini, mau belajar gamelan ya, Pak, ya. Insya Allah, ya. Dengan senang hati, Mas. Atau jatih, Mas. Atau jatih, Mas. Tapi dibimbing ya, Pak, ya. Jangan sendiri, takutnya kemana-mana gitu. Semana-mana makan gitu, semuanya ngabisin di angkringan. Nggak gitu ya? Nggak, Mas. Nggak, kayak gitu ya? Nggak, bisa. Salah gitu. Maksudnya banyak, Pak. Sukses selalu untuk Kampung Jawi dan angkringannya. Siap. Sebisa mungkin enggak pasti bilang ke teman-teman, kalau yang mau ke Semarang, harus datang dulu ke Kampung Jawi. Wow, makasih. Keren. Sampai jumpa di video selanjutnya.